3, 2, 1, inilah Pasar Rakyat Cepu Induk Kabupaten Blora. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Cepu Induk Blora, Jawa Tengah minggu pagi. Dalam kunjungan kerjanya di Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Menteri Perdagangan menampik jika sejumlah menteri mengundurkan diri. Menurutnya, para menteri saat ini masih kompak dan masih sering mengikuti rapat yang digelar oleh Presiden. Menurutnya, tidak ada keretakan di tubuh pemerintah. Sulhas justru menyayangkan para elit yang membuat gaduh dengan cara menyebar isu terkait mundurnya para menteri. Seharusnya, para elit politik menciptakan suasana yang sejuk karena waktu pencoblosan sudah semakin dekat. Itulah ya, kita ini jangan suka buat gosip, jangan suka buat hok, jangan buat isu-isu, itu apa-apaan. Kita kan pemilu sudah lima kali, dan lihat di sini nggak ada masalah. Tidak ada masalah, rakyat ini akur, menghormati yang milik ini kita hormati, yang milik ini kita hormati, capres ini kita hormati, rakyat juga buyup, akur. Ada ya ribu rakyatnya Pak Yayi? Nggak ada. Oh ini elit aneh-aneh itu loh. Isunya yang aneh-aneh ya, pemerintah kompak, solid, rapat tiap hari, itu ya. Presiden itu hampir tiap hari ada rapat, gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa, tinggal 3 minggu, nggak sampai, udah pilih saja. Sukseskan capresnya masing-masing, nanti kalau udah siapa yang menang kita dukung ramai-ramai, jadi presiden Indonesia, jadi wakil Indonesia, kita satu lagi. Ini kan kompetisi antar keluarga, antar saudara. Kita berharap elit-elit yang aneh ini, jangan buat gaduh lah. Saya kira begitu. Kabar mundurnya sejumlah menteri dilontarkan ekonom senior Faisal Basri. Dia menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Menteri Keuangan. Selain itu, disebut juga nama Basuki Hadi Mulyono dan Pramono Agung. Tim Liputan melaporkan.